tes tes suara kontak halo bos ketemu lagi dinaiki aku mau mencoba Canon EOS 800D tapi sebelumnya sorry kemarin aku 2 minggu tidak upload video di youtube karena suara kontak ini oke ini aku punya Canon EOS 800D lensa kit 1855 IS STM yang tak suka dari 800D ini gripnya genggamannya kalau buat pegang itu enak banget jadi agak maju jadi kalau dipegang tangan satu itu enak jadi beda sama kamera-kamera level entry lainnya 800D ini tergolong kamera seri baru masih ada barunya terus untuk spesifikasinya langsung aja 800D ini memiliki 24,2 megapiksel dengan APS-C CMOS sensor terus digit 7 masih sama kayak 760 terus sama kayak G7X Mark II juga masih digit 7 kalau yang paling baru itu digit 8 sekarang layarnya LCD nya bisa variangle touch screen jadi bisa diputar-putar di jembalik-jembalik bisa dan touch screen terus untuk videonya Full HD 1080p dengan recording at 60 fps jadi belum 4K tapi Full HD nya bisa 60 fps terus bagi titik poinnya 45 all cross terus AF nya itu 2 pixel kayak 70D 6 fps dan ISO tertingginya itu 51 200 sama kayak kamera lainnya yang baru-baru ini udah ada Wi-Fi dan NFC dan Bluetooth yang beda lagi ini untuk movie nya udah bisa HDR and timelapse movie untuk lensanya masih sama kayak yang seri-seri level entry lainnya yang terbaru yaitu 855 IS STM tuh 800D ini 2018 ini harganya masih 11 jutaan untuk yang lensa kit 1855 IS STM ada colokan mic eksternal jadi buat kalian yang mau pakai mic eksternal lainnya yang buat nge-vlog itu bisa dicolokin disini karena ada port mic nya terus YSQI mau kalau spesifikannya ini setak mojok Wimau terus yang paling beda banget itu gripnya gripnya agak moncong ke depan dan enak buat dipegang kalau untuk soal karet karet nya itu kayaknya masih masih sama kayak yang 760-700D dan kemungkinan besar masih gampang melar untuk karet nya guys langsung aja kita coba hasilnya video dan fotonya seperti apa yuk langsung weh oke sebelumnya buat kalian yang mau menjual kamera atau mau tukar tambah langsung aja follow instagram adjual kamera terus yang mau update dagangan juga langsung aja bisa update dagangannya di web www.kamerabantul.com wah suara kun tek ini dua minggu gak upload youtube nanti gak di ureng ureng sama kalian jadi suaranya kok ini tak peksa oke langsung aja kita lihat contoh hasil foto dan videonya ini tanpa editan kayangin lagi hasil oke oke selamat menikmati 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 ikannya banyak ikannya banyak selamat menikmati 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 oke ini mau tes low light seperti ini kalau buat malam gelap ini aku pakai auto auto noise nya kerasa gak itu seperti ini ini ada lampu-lampu ini ada lampu-lampu spot nah ini ada lampu-lampu spot ini tidak memilih saya akan mencoba ketang tinggi sekali oke ini untuk tes low light lumayan sih oke untuk hasilnya foto dan video 800D kalau menurut aku dengan harga di atas 10 juta untuk level entry kemahalan karena bedanya sama 760 sebelumnya itu cuma sedikit banget bedanya dari 700, 750, 760, 800 itu bedanya sedikit banget tapi harganya juga semakin semakin lama semakin tinggi dan fiturnya ini cuma sedikit-sedikit jadi ini kanan mungkin agak pelit ya dari untuk level entry ini yang yang ditambahin itu cuma sedikit-sedikit maksudnya ini cuma bedanya sama 750 dan 760 paling cuma HDR movie dan timelapse ini lainnya kan sama megapixel juga gak terlalu jauh beda terus prosesornya juga digit 7 terus layarnya paling bedanya cuma mau gripnya mau tapi ya ya uskwi maulah strategi penjualan mungkin kayak gitu sebentar lagi ini ada keluar lagi yang lebih baru lagi untuk level entry dari canon jadi ya usk ya uskidik-sidik lah bedanya gak terlalu beda banget sama yang sebelum-sebelumnya ya uskidik untuk video kali ini jangan lupa subscribe komen like dan share go sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye bye-bye bye-bye selamat menikmati